Halo Sobat Corong Aidi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sahabat sekalian, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Maka dari itu, pentingnya pertahanan sebagai unsur pokok upaya sebuah negara dalam mempertahankan eksistensinya. Di Indonesia sendiri, pertahanan negaranya telah mengalami perkembangan yang pesat, meskipun belum mencapai optimalnya sistem pertahanan Indonesia, khususnya menyangkut alat utama sistem persenjataan yang dimiliki. Di mana alutsista ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Meskipun kita mengenal istilah The Man Behind The Goon, yaitu menempatkan prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran, namun ke depan seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain unsur manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam memenangkan pertempuran, maka teknologi persenjataan militer yang kita miliki juga sangat mewarnai kemenangan dalam suatu pertempuran. Memang perkembangan alutsista Indonesia belum signifikan, namun, tahukah kalian jika kini industri pertahanan Indonesia perlahan terus menunjukkan eksistensinya, memproduksi berbagai macam alutsista guna membantu tentara kita. Apalagi tiba-tiba saja sebuah prestasi membanggakan kembali tersiar yang ditunjukkan tiga mahasiswa Indonesia. Mereka sukses menyelesaikan kendaraan taktis berupa tank mini berlabel War V1, di mana tank robot tersebut dibuat di markas BDLT, Balikpapan, Kalimantan Timur. Prestasi membanggakan ini digarap oleh tiga mahasiswa Indonesia jurusan teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Mereka adalah Bahtiar Aslaksana Aditya Wisnu Pratama dan Muhammad Iqbal. Berbeda dengan tank pada umumnya, tank mini asal Balikpapan ini tidak lagi berawak. Tank ini dikendalikan jarak jauh, jangkauan kendalinya sekitar 800 hingga 900 M dan dibekali senapan mesin ringan untuk menghancurkan pertahanan musuh. Meski ukurannya kecil, tapi tank ini dilengkapi pelontar granat atau roket, yang akan membantu pasukan penyerbu bergerak dengan perlindungan bodi tank. Tank mini ini juga memiliki kelebihan seperti penggunaan paint hybrid yang dikenal ramah lingkungan, serta ketika ditambahkan pelontar roket dan granat maka sistem persenjataan tank War V1 akan semakin lengkap. Fungsi lain War V1 juga sebagai backup di medan perang. Dalam praktiknya tank ini bisa dijadikan sebagai unit subwoofer atau tim penyapu, yang sistemnya dikontrol hanya melalui sebuah aplikasi, mantapkan sob. Sahabat sekalian, karya selanjutnya berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya, yang berhasil membuat tank tanpa awak. Tank tanpa awak ini sebenarnya tank AMX-13 buatan Perancis, namun telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh 5 mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya. Kelima mahasiswa tersebut membuat sebuah alat kendali tanpa kabel tank berupa joystick, yang mampu menggerakkan tank seberat 14,2 ton. Dari jarak maksimal 200 meter mereka bahkan membuat tank satu ini bisa terkendali hanya memanfaatkan sinyal wifi dalam pengoperasiannya. Tank tanpa awak tersebut, dipamerkan dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada Januari tahun 2018 yang meluluskan 90 prajurit Angkatan Laut 50 Sarjana S1 dan 40 program diploma. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut kembali berhasil membuat tank tanpa awak. Akan tetapi, tank yang satu ini dibuat lebih mini dari sebelumnya. Pengoperasiannya pun lewat remote control. Tank ini pernah dipamerkan dalam ajang Indodefense 2014 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Panzer Mini tersebut dirancang khusus untuk misi serbuan dalam operasi tempur terbatas seperti penanggulangan terorisme. Terdapat senapan mesin FN General Purpose Machine Gun berkaliber 7,62 mm sebagai senjatanya. Namun bekal amunisi yang dibawa masih terbatas yaitu hanya satu box magazine berkapasitas 110. Hasil karya anak bangsa lainnya adalah Sentry Gun. Sahabat sekalian, sistem persenjataan berbasis robot dikembangkan oleh pihak puslitbang Alpalhan dan balitbang Kemhan bekerjasama dengan PT Angsa Solusitama Indonesia. Teknologi satu ini diberi nama Sentry Gun yang merupakan Amet Ground Combat Vehicle atau UGCV. Ia meskipun masih dalam tahap prototipe, setidaknya hadirnya Sentry Gun menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi militer Indonesia saat ini. UGCV dirancang untuk bergerak tanpa awak dan dikendalikan melalui mekanisme robotik. Kemampuan dari UGCV ini kemudian disematkan pada Sentry Gun. Jadi dengan robot ini, maka prajurit lebih terjaga dari jangkauan tembakan musuh, karena digantikan oleh Sentry Gun yang berada di garis depan. Untuk persenjataannya sendiri, Sentry Gun mengadopsi senapan mesin berat M2 Browning kaliber 12,7 mm. Cara kerjanya berdasarkan sensor kamera yang akan mendeteksi pergerakan target. Jika sudah terkunci sasaran pun akan dibabat langsung oleh Sentry Gun. Jangan salah sob, mengembangkan sistem persenjataan robotik seperti ini punya tantangan tersendiri. Misalnya saja, dari sistem sensor kamera yang berhubungan dengan pemograman komputer, meliputi komputer vision atau penginderaan dan interface atau tampilan antarmuka. Selain itu adanya teknologi seperti detection, recognition, identification jika menjadi jantung utama bagi Sentry Gun untuk melakukan pendeteksian mengenali obyek hingga proses identifikasi yang menjadi sebuah keputusan apakah target sesuai atau tidak. Sahabat sekalian, prototipe ini pastinya masih akan terus dikembangkan di masa mendatang. Keren ya sob, majunya zaman, anak bangsa kita juga semakin berprestasi menciptakan dan mengembangkan. Rampur demi pertahanan negaranya. Persemaian asa industri pertahanan kita sudah menghijau di mana-mana. Kebanggaan ini harus terus dikawal. Dengan begitu, semakin cerah dan benderang perjalanan perkuatan alutsista militer kita, benar-benar membanggakan. Lebih dari itu, mekar harumnya anak-anak bangsa maupun industri pertahanan kita tentu akan memberikan persepsi positif di kawasan. Karena Indonesia telah mampu menghasilkan kualitas produksi alutsista setara dengan negara lain. Setara pula dengan tumbuh kuatnya otot militer negeri ini. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait video hari ini? Tinggalkan jejak kalian dengan cara komen, like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih sudah menonton video ini.